Pasar Setan Pasar Setan, mungkin mitos tentang tempat ini sudah tidak asing terdengar di telengah kita. Pasar Setan didefinisikan sebagai sebuah tempat yang berada di alam lain, di mana di dalamnya terdapat aktivitas transaksi jiwal beli. Namun, seluruh para penghuninya adalah jin dan hantu. Menurut beberapa orang, Pasar Setan ini biasanya berada di beberapa gunung di Indonesia. Biasanya, lokasinya terdapat di tengah hutan belantara. Beberapa orang mengaku bahwa mereka pernah memasuki tempat ini. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa memberikan bukti bahwasannya mereka pernah memasuki tempat sakral tersebut. Dan di malam kali ini, kami berhasil mendatangkan seorang narasumber yang di mana dia mengaku bahwa dia sempat masuk ke dalam Pasar Setan. Sedikit cerita narasumber kita kali ini masuk ke Pasar Setan saat sedang mendaki ke salah satu gunung di daerah Jawa Barat. Entah apa yang terjadi saat itu, dan bagaimana cara narasumber kita bisa keluar dari tempat tersebut? Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besapagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah men-support dan menonton Besapagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengar cerita, baik itu di platform Youtube ataupun media sosial lainnya, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Mesa. Sebelumnya, yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, yang di mana narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki. Dia mempunyai pengalaman horor saat mendaki ke salah satu gunung yang ada berada di Jawa Barat. Dan pada saat itu, pendakian dia ini seorang diri, yang di mana saat pendakian seorang diri ini dia mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalarnya. Tapi sebelum masuk ke cerita, kita sapa dulu nih narasumber gue kali ini. Halo, Mang Asep ya? Ini gue monggila Mang atau A atau apa nih? Mau Kang, boleh? Kang Asep ya, Kang Asep. Nah, Kang Asep ini dari Cianjur ya, Kang ya. Yang kibat lu, Kang. Lu udah datang ke sini jauh-jauh. Oke, sama-sama Bang. Ya, pastinya Kang Asep ini datang ke sini bukan selain silaturami ya. Dan juga akan membagikan sebuah kisah. Seorang diri mendaki ke salah satu gunung yang ada berada di Jawa Barat, dan mengalami kejadian yang horor. Itu kenapa memutuskan untuk mendaki seorang diri itu, Bang Asep? Kalau untuk memutuskan untuk solo hiking atau solo kin ya, Bang ya? Memang dari dulu saya lebih suka sendirian. Oh, gitu. Karena kalau sendirian itu kayak suasananya itu hening, dapet gitu. Jadi nggak terlalu, saya orangnya suka, nggak suka yang rame-rame gitu. Oh, jadi lebih kayak menyendiri lah ya? Ya, lebih suka menyendiri. Nah, tapi gimana tuh saat lu solo hiking dan lu mengalami kejadian horor, itu gimana? Nah, itu memang untuk pendakian itu memang mendapatkan salah satu momen yang menurut saya adalah paling horor ketika saya menaiki gunung. Karena di gunung-gunung lain belum pernah saya dapetin gitu. Ya, semoga aja nggak dapet. Di gunung ini? Iya, di gunung ini, betul. Oke, jadi teman-teman semua simak ya video ini sampai habis. Jadi Bang Nasef ini atau Kang Nasef ini akan menceritakan dari awal sampai akhir ya Bang ya? Iya, betul. Dan ini real cerita yang lu kami. Iya, betul. Dan di kesempatan kali ini, lu bahkan membawakan cerita kali ini udah aman ya. Ibaicnya nggak ada pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan dan segala macam. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi. Dan mungkin teman-teman semua penasaran dengan cerita yang Kang Nasef seperti apa dan gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, pendakian waktu pertama kali memang bukan ke Gunung Kencana. Oke. Pendakian pertama kali itu saya ke Gunung Burangrang. Burangrang yang ada di Bandung? Iya, yang ada di Bandung. Kemudian untuk pendakian kedua adalah ada di Gunung Kencana Bogor. Nah, ini menjadi pendakian yang menurut saya paling menyeramkan sepanjang Semedaki Gunung sampai sekarang. Awal mula kejadiannya adalah waktu itu tahun 2017 pas hari Minggu. Mulai pendakian. Awal mula perjalanannya adalah saya dari rumah nih, udah siap-siap. Kemudian persiapkan, kemudian persiapkan. Biasa kalau naik gunung kan persiapkan untuk logisti, kemudian perlengkapan baju segala macam, tenda segala macam. Itu malamnya saya persiapkan untuk pendakian besok siang. Nah, selanjutnya adalah waktu hari Minggu itu, karena memang rencana ini udah saya rencanain dari jauh-jauh hari. Pengen mendaki sendirian gitu. Karena memang saya lebih suka dengan solo camp, solo camp atau solo hiking. Nah, tepatlah hari Minggu itu jam 12 siang, saya berangkat dari rumah, pamitan dengan orang tua, saya pergi. Jam 12, kemudian karena perjalanan itu cukup jauh ya bang ya. Karena dari rumah saya ke Bogor itu, ke Gunung Kencana memang jaraknya itu 2 jam. 2 jam. Kemudian di perjalanan itu, saya sempat ada trouble bang. Trouble apa tuh? Trouble itu, ban motor saya itu bocor. Bocor? Iya. Sampai 2 kali tuh. 2 kali bocor. 2 kali bocor. Di pertama kali di Cipanas, kemudian bocor kedua kali itu di Cimacan. Karena jalannya kan anjak begini. Bocor 2 kali tuh bang tuh. Nah, akhirnya setelah saya tambal, 2 kali tambal, akhirnya bergegas pergila-gila. Perjalanan dilanjut, kemudian sampailah di salah satu gerbang yang kalau dari Cianjur itu langsung ke puncak, langsung turun. Dan kalau kita lihat ke belak ke kanan itu ke arah Telaga Saat, karena memang aksesnya itu dari situ bang dari dulu. Waktu pertama kali buka itu dari situ. Nah, aksesnya itu memang dari situ masuk untuk beli tiket di situ. Karena masuknya lewat Telaga Saat, jadi harus beli tiket dulu tuh di situ. Beli tiket waktu itu kira-kira 15 ribu waktu itu saya beli. Nah, perjalanan singkat dari situ, saya pikir kan dulu deket akses dari situ. Ternyata memang akses dari situ ke Gunung Kencana ke Basecamp-nya ini jaraknya lumayan jauh bang. Bisa sampai makan waktu satu jam tuh. Wah, gila juga ya. Waktu itu jalannya masih batu-batu itu segede-gede begini nih. Segede-gede tangan. Belum asfal tuh ya? Belum sampai sekarang juga belum asfal bang. Terakhir saya kemarin, 2023 ke sana, belum asfal juga. Tapi masih jalan ini, jalan apa? Batu tanah ya? Apalagi waktu saat itu kan udah menunjukkan jam setengah dua gitu. Waktu yang sampai di sana, apalagi dengan kondisi dingin, dengan kondisi alam yang memang daerah cepat berkabut gitu. Jadi pendakian awal mula itu waktu jalan dari Telaga Saat itu memang saya sendirian ke sana. Karena memang jalurnya sepi banget, mah. Apalagi ditambah dengan kabut. Di perjalanan ya namanya seorang pendaki dengan sendirian gitu, menghibur diri aja di motor bang. Walaupun apa namanya, walaupun di jalan sampai bocor dua kali, tapi saya tetap semangat gitu. Nah itu. Sampailah jam 2 siang itu di base camp. Nah sampailah di base camp jam 2 siang. Jam 2 siang itu saya bergegas untuk melakukan registrasi. Biasanya kan registrasi gitu. Karena kan di Gunung Kecana nggak ada registrasi online bang. Jadi harus registrasi di lokasi kejadian. Eh bukan di lokasi kejadian, di tempat offline lah gitu. Nah registrasi waktu itu masih di 15 ribu. Nah sebelum itu kan parkirin motor dulu tuh bang tuh. Abis parkirin motor, dari parkiran motor ke base campnya itu, kalau kita jalan 20 menit adalah bang. Oh main juta ya. Dari parkiran tuh, parkirin dulu baru ke base camp. 20 menit tuh ada. Saya jalan 20 menit. Saya masih ngebayangin kenapa tadi motor saya bisa bocor dua kali tuh. Sebelum kan belum dicek gitu atau pembahannya segala macem. Tapi memang kondisi jalan gitu loh ya. Ya bocor dua kali. Kemudian sampailah di pasar registrasi itu bang. Lanjutin yang tadi sampai buat diregistrasi. Saya daftar. Biasakan kalau pendakian kan isi data diri gitu. Dari mana, nomor telepon. Terus apa namanya, berapa lama pendakian gitu kan. Karena memang Gunung Kecana itu kan dibuka tahun 2016. 2017 itu kan masih agak sepi lah. Waktu itu memang hari Minggu itu tahun 2017 saya pendakian sepi sendiri bang. Gak ada pendaki lain. Iya, gak ada pendaki lain. Kecuali waktu saya cek di post registrasi itu, memang ada. Cuma dia bakal turun hari itu. Oh, yang naik gak ada nih. Yang naik gak ada nih. Apalagi saya udah mau sore lah. Berarti udah jam 2 lebih waktu itu. Iya, iya. Nah, udah registrasi bayar. Bayar pendakian itu sebelum mulai ke atas nih, saya ke toilet dulu bang. Nah, ke toilet dulu tuh. Biasalah kalau ini kan buang air kecil dulu. Di waktu buang air kecil itu, suasana di sana itu kayak apa ya, dingin, kemudian ya agak mencekam gitu. Karena memang sepi banget bang. Biasalah sepi itu ya? Iya. Di post registrasi doang aja cuma ada 2 orang yang jagain gitu. Nah, kemudian abis dari basi itu, biasalah cari-cari makanan dulu di situ kan. Buat stok di atas gitu. Kemudian gitu, mulailah pendakian bang. Ya, kira-kira pendakian itu sekitar jam setengah 3 sore. Ya, setengah 3 sore. Kita mulai perjalanan kita naik ke atas, teman-teman. Jadi, kalau lewat sini itu harus ekstra hati-hati, teman-teman. Karena jalannya ini pakai tangga begini nih. Mudah-mudian mulailah saya mendaki itu bang. Karena dulu itu, seingat saya bang ya, nggak ada pos 1, pos 2, pos 3. Oke, jadi langsung puncak. Jadi puncak. Jadi langsung ke puncak gitu. Nah, dari base camp ke ini tuh, jalannya itu bang. Kalau kita jalan, kaki di kepala itu, bener gitu. Jadi, kalau kita melangkah, tinggi-tinggi ini ya. Jaraknya. Jaraknya tinggi-tinggi. Sampai saya jatuh. Nah, abis dari situ, perjalanan ke atas ini, agak mencekam. Tapi sebelum saya naik ke atas itu, pendaki udah turun tadi di bawah waktu saya ke WES itu. Oke. Udah turun. Nah, otomatis kan di atas cuma sendiri. Oke. Perjalanan lah saya naik ke atas bang. Naik. Saya gak mikirin apa-apa bang. Santai aja lah. Di bawah, apa namanya? Relax. Di bawah relax aja. Tapi walaupun relax ya, tetap aja merinding gitu kan. Apalagi sendirian di hutan gitu kan. Akhirnya, perjalanan dimulai. Tangga satu, tangga dua, tangga tiga, tangga empat, sampai pertengahan, kurang lebih sekitar 10 menit berlalu. Dan, ada satu suara yang bikin kaget. Ada kayak bunyi, kayak orang lagi jalan, terus nginjek batang kayu, batang kayu. Tak. Kenceng tuh suaranya. Saya kan kaget, lihat sini sana kan. Gak ada pendaki. Ya udah lah. Slow aja gitu. Ya namanya orang pendaki gunung sendirian, ngobrol-ngobrol aja. Kayak orang, apa namanya? Kayak orang menghibur diri. Ya, menghibur diri lah. Istilahnya seperti itu. Lanjut, lanjut. Karena memang gak ada pos satu, pos dua waktu itu. Sampailah di puncak, Bang. Pas saya sampai di puncak, gak ada pendaki atau tenda lain, Bang. Jadi, benar-benar si tempat area camp itu kan luas, bisa masuk sekitar 20 tenda. Kayak lapangan besar begitu. Dan si gunungnya itu memang view-nya itu menghadap ke gunung gede pangrangok. Untuk view-nya gitu. Nah, waktu pendakian itu sampai di puncak, saat itu saya langsung keluarin barang-barang. Karena kondisi saat itu udah berkabut, Bang. Iya, udah berkabut banget tuh. Sampai-sampai gunung pangrangoknya aja gak kelihatan tuh. Oke, pekat banget lah ya. Sampai jarak saya ngeliat dari sini tiga meter ke sana aja gak kelihatan, Bang, jalan. Tapi yang saya lihat pada saat itu adalah memang gak ada pendaki lain, gak ada tenda lain yang didiriin di situ. Jadi, benar-benar real cuma saya sendirian dong di situ. akhirnya, saya pasang tenda biasa kan. Keluarin barang-barang, pasang tenda, pasang apa namanya, flysheet. Saya bikin flysheet itu untuk dibikin api unggun, Bang. Maksudnya gimana tuh? Ya, flysheetnya diginiin buat bikin api unggun supaya gak kena hujan kan. Karena pikir saya takut hujan nanti malam gitu. Nah, pada gitu, si flysheet itu dipasang, saya bikin api unggun, tenda dibediriin tuh, tendanya dibediriin. Nah, abis itu, suasana kan makin sore, makin sore, makin mencekam juga, makin agak merinding juga gitu kan. Apalagi pandangan kabut yang kehalang kabut, pandangan kita kan. Nah, udah seperti itu. Akhirnya, bikin api unggun. Jarak dari api unggun itu kan, Gunung Kencana itu ada pohon, Bang. Ada satu pohon besar di situ, satu-satunya lagi. Pas di, apa dekat jurang itu, ada satu pohon. Nah, dari api unggun itu, di bawah pohonnya itu, Bang. Jadi flysheet itu, saya taruh di pohon itu diikat gitu. Ya, di bawahnya itu api unggun, Bang. Memang gak gede-gede amat sih api unggunnya. Nah, saya bikin tenda itu, jaraknya dari api unggun itu ada 10 meter, Bang. Wah, main jauh juga. Main jauh juga. Memang sengaja, supaya gak, apa namanya, gak kena per tenda gitu. Kalau kena percikat kan, bolong bahaya gitu kan. Nah, udah gitu, saya masak gitu kan. Biasa kan kalau solo hiking kan, solo camp gitu, saya masak, bikin pop mee gitu, buat nganggetin tubuh gitu kan. Buat nganggetin tubuh. Dan suara itu ada lagi, Bang. Suara kayak orang jalan nginjek, apa? Ranting. Nginjek ranting itu. Beberapa kali itu. Beletak, beletak katanya. Ya, kayak dipatahin gitu. Ya, jelas itu kedengeran, Bang. Ya namanya, gak bisa dilihat tuh. Gak bisa dilihat kan, benuh kabut, Bang. Nah, udah gitu, lanjutlah. Saya fokus aja kan, gak berpikiran negatif gitu. Pas itu thinking aja gitu. Udah gitu, udah masak, udah berdiriun tenda, setel lagu kan, biasa setel lagu. Tiba lah jam 6, Bang. Maghrib, Maghrib. Hujan mulai turun nih, Bang. Makinlah panik saya. Kenapa? Ya, lagi kabut, sendirian, tiba-tiba hujan, guntur, kenceng gitu kan. Makin nervous aja saya gitu. Habis itu, setelah, sejam kemudian berlalu, jam 7 nih, Bang. Hujan lah besar. Sampai, apa namanya, guntur-guntur itu, kenceng-kenceng tuh. Kilatnya. Kilatnya itu, petir gitu. Masuklah saya di ini, di tenda, Bang. Masuk di tenda, banjir tuh tenda, karena hujannya gede, Bang. Masuk ke tenda? Iya, masuk ke tenda, karena saking gedenya tuh hujan. Banjir tuh, di tenda. Karena gak bisa kemana-mana kan. Akhirnya saya di dalam tenda aja, gak kemana-mana, setel musik. Nah, setel musik, di tenda, sambil bersih-bersih apa tuh namanya? Air, pakai kain tuh, pakai tisu, saya buangin keluar. Karena memang banjir, Bang. Dalam tenda saya, banjir. Kacau sih. Iya, kacau. Nah, habis itu, tepatlah, jam 9 malam, Bang. Jam 9 malam, waktu hujan lagi gede-gedenya tuh, tiba-tiba, terdengar suara, banyak orang. Saya kan berpikiran positif, banyak orang, oh berarti ada pendaki, oh tenang hati saya, Bang. Karena banyak pendaki nih yang datang, jadi gak terlalu nervous, gak terlalu takut gitu, walaupun hujan gede gitu. Akhirnya ada yang ketok satu, satu apa tuh, ketok tenda. Bang, 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 boleh nitip barang gak? Saya bilang, oh boleh Bang, boleh aja. Waktu itu, nitipnya itu, tas, tas lempang gitu, sama kamera DSLR. Karena, kelihatan dari tasnya itu, tas kamera. Oke. Saya buka, buka, resleting tenda tuh, buka, dia kasih barang itu. Yang kelihatan itu, cuma tangannya doang Bang. Yang tangannya itu, mungkin karena efek hujan gitu, seperti pucat gitu Bang. Dia kasihin gitu, akhirnya dia nitip kan. Bang, nitip. Saya bilang, boleh. Saya gak ketemu, gak ngeliat orangnya. Cuma ngeliat tangannya aja, nyamper, ngasukin tas. Oke, berarti dia kondisinya, kayak diri gitu, ngasih begini ke bawah ya? Iya, ngasih gitu. Abis itu, saya ambil nih Bang. Saya ambil. Saya simpen di, sebelah, karena di sebelah saya gitu kan. Kalau tenda kan, bentuknya begini. Saya simpen di sebelah kanan, karena tenda ini, apa, melengkung begitu, menghadap ke Gunung Pangrango gitu. Saya simpen di sebelah kiri. Karena takut kehujanan, saya simpen di atas tas gitu. Tas punya saya. Hujan makin gede itu bang. Suara-suara, orang lagi ngobrol itu gimana sih? Kayak orang lagi di gunung, kayak orang lagi di pasar gitu, rame. Orang panik, mendirikan tenda, ada orang, apa, kayak, pukul-pukul pohon gitu. Pokoknya, berisik banget deh rame. Orang lagi ngobrol, terus orang yang, apa namanya, orang lagi jalan, di belakang tenda itu. Nah, habis dari situ, yang lebih, mencekamnya itu, ketika, hujan itu reda bang. Hujan itu reda, kemudian, si orang itu, manggil lagi ke saya. Kang, kang, kang. Boleh diambil enggak, barangnya? Ya, karena itu barangnya punya dia. Saya bilang, boleh. Saya buka resleting, saya kasihin barangnya. Yang bikin aneh adalah, orangnya enggak bilang terima kasih, Bang. Oh, langsung jalan gitu aja? Langsung jalan gitu aja. Kondisi tangannya masih sama, kayak di awal tuh, agak pucat, kalau tangan, biasa kan kayak gini nih, warnanya nih, yang maksudnya enggak putih-putih amat gitu. Kalau dia kan tangannya putih. Saya masih berpikiran positif aja, Bang. Nah, habis itu, karena aneh, biasa kan saya ketemu mendaki, enggak kayak gitu tuh. Saya buka, apa, saya keluar lah, percoba pelahan. Keluar tenda. Kenapa yang terjadi? Enggak ada satu orang pun, Bang. Suara-suara yang tadi, saya sampai merinding nih, Bang. Sampai-sampai, orang yang tadi, yang rame itu, yang saya dengar di dalam tenda itu, enggak ada satu pun, Bang. Saya sorot pakai senter gede tuh, sampai jauh, enggak ada orang, enggak ada tenda satu pun. Padahal waktu saya dengar di dalam tenda itu, orang banyak banget itu, kayak orang di pasar. Jajak kakinya gitu loh, sempat cek. Jajak nyawa enggak ada. Biasa kan kalau di gunung itu, kalau lagi hujan, kan becek-becek, suka ada bekas-bekasnya tuh. Saya cek, enggak ada. Saya cek, enggak ada, Bang. Kalau kemungkinan, kalau saya dengar, itu orang lebih dari 10 orang yang ngobrol. Berarti kan banyak juga. Berarti banyak. Nah, apalagi ditambah dengan orang ini. Itu yang bikin saya kaget, Bang. Pertama tuh. Itu baru pertama, Bang. Apalagi dengan kondisi, saat itu, ya hujannya enggak berhenti-berhenti amat. Hujannya rincik-rincik begitu lah. Tapi suasananya kan, malam berkabut, bikin bulu kuduk merinding. Saya merinding kedua kalinya nih. Nah, udah gitu, karena dingin, Bang. Kan jarak tenda saya itu, ada sekitar 10 meter ke api unggun itu. Dan akhirnya, saya coba ngedeketin tenda itu. Eh apa? Api unggun itu. Saya datengin, saya coba ngedeketin tubuh, gitu. Karena memang, si albi unggunnya itu, enggak mati total. Jadi, masih ada. Masih ada barahnya, nih. Masih ada barahnya, Bang. Walaupun hujan lebat pada saat itu, dia masih ternyala. Iya, masih ada apinya, Bang. Saya ngedeketin tubuh kan biasa. Ngedeketin tubuh. Waktu itu, kayak ada sampai setengah jam, saya di situ ngedeketin tubuh. Bikin minuman. Karena memang kan, mau apa lagi gitu di atas gunung. Hujan-hujan begini, mau turun juga. karena saking panik juga, enggak mungkin saya turun gitu kan. Dengan kondisi jalan yang habis hujan, terus malam-malam juga gitu kan. Abis itu penglihatan juga kurang. Karena terhalang kabut gitu kan. Diam aja di situ, Bang. Di api unggun itu. Setelah setengah jam kemudian, setengah sepuluh lah. Setengah sepuluh. Masuk lagi saya ke tenda, Bang. Karena hujan mulai turun lagi, Bang. Oh, ini untuk yang kedua kalinya. Hujan mulai turun lagi. Saya masuk ke dalam tenda. Hujannya gede lagi, Bang. Sampai tenda saya banjir kedua kalinya tuh. Sudah nguras lagi, Bang. Iya, nguras lagi tuh. Ngeluarin air, pakai kain handuk. Saya keluarin. Kain handuk. Nah, mulai terdengar lagi, Bang. Suara apa? Suara apa? Orang yang tadi rame itu. Aktivitas ngobrol. Iya, aktivitas ngobrol itu. Kayak orang, apa namanya, nyalain kompo. Kemudian kayak orang, dengerin, apa namanya, temannya lagi ngobrol. Jadi, jelas banget tuh, seperti yang di awal. Cuma, saya coba mau lihat ini, apakah bakal nitip barang lagi? Enggak, gitu. Takutnya ini orang, nitip barang lagi. Saya bakal tolak, gitu. Nah, akhirnya, kayak ada orang ketok-ketok lagi, Bang. Ini kayak mau, The Jaffu nih. Ketok-ketok lagi. Cuma gak magil-magil, Kang. Ketok-ketok aja? Ketok-ketok aja gitu. Kayak, kayak apa? Iya. Ketanda tuh. Ketok-ketok begitu. Saya gak jaga, saya gak jawab, Bang. Diarin aja. Enggak, lo buka setiap ini? Enggak, karena saya buka. Kenapa? Karena takut kejadian lagi yang di awal tuh, Bang. Tiba-tiba, apa, nitip barang, tangannya masih yang sama. Takutnya, tiba-tiba, yang namanya pikiran negatif, ya Bang, takut-takutnya ditarik tangan saya begitu, kan. Oh. Takutnya seperti itu. Jadi, emang lo udah mengira, kalau itu bukan orang, nih. Iya, saya pikir bukan orang. Karena di awal juga, waktu saya keluar, gak ada satupun orang di situ. Bener-bener saya sendirian. Nah, habis dari situ, hujan mulai agak reda, Bang. Hujan reda, suara-suara orang itu juga reda, Bang. Berhenti suaranya, gitu. Perlahan-lahan mulai hilang. Mulai bener-bener adem. Nah, keluarlah saya dari tenda itu, Bang. Tenda, keluar dari tenda, buka, apa namanya? Buka, resleting. Saya buka resleting, kan resleting itu ada dua tuh. Saya buka, saya buka, saya keluar, saya cek lagi. Bener-bener gak ada orang, Bang. Wah, gila sih. Kosong, ya? Banyak, bener kosong. Jejak kakinya pun gak ada. Jejak kaki pun gak ada. Jejak kaki pun gak ada, Bang. Itu sekitar jam berapa, Bang? Sekitar jam 9.45. 5. Di Talbot berarti lo tau banget, ya? Jamnya, jamnya saya ingat. Karena yang dipegang kan saya ada jam. Kalau harinya, eh, apa, kalau tanggalnya saya lupa. Tapi kalau jamnya ingat, harinya ingat. Hari Minggu, jamnya ingat saya. Jam 9.45 waktu malam. Terus gimana tuh? Lanjut ceritanya, Bang. karena saya kaget, kan? Lihat orang kok gak ada. Istilahnya seperti The Javu yang tadi tuh. Saya lihat lagi, saya senterin ke setiap pojok. Gak ada, Bang. Tapi, suara orang nginjak apa namanya? Ranting. Ranting. Kedengeran lagi, Bang. Tak. 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 Ya, karena panik kan takutnya kenapa-kenapa lagi saya masuk lagi ke tenda, Bang. Masuk ke tenda untuk ketiga kalinya nih. Saya diem di tenda, saya bikin kopi, bikin bikin popi lagi, buat nganggapin tubuh karena memang sangat dingin banget, Bang. Saya makan, suara itu ada lagi, Bang. Tak. Tak. Di belakang, di belakang tenda tuh. Karena memang suara itu ada di belakang tenda, Bang. Belakang tenda itu, jadi, kalau gunung pencana itu kan menghadapnya ke gunung pangrango tuh. Belakangnya kan hutan semua. Kalau depannya kan kosong. Belakangnya hutan semua. Nah, saya nggak berpikir aneh-aneh. Biasa aja, angkat aja, cuek aja lah gitu. Karena, istilahnya supaya semakin nggak takut gitu kan. Nah, udah gitu, karena suaranya makin kenceng, Bang. Jadi bukan ini lagi, jadi makin penasaran gitu. Kayak suara tadi orang yang banyak itu, kalau nggak dicek, makin penasaran saya. Jadi, kalau dibiarin makin penasaran. Akhirnya saya keluar lagi, Bang, dari tenda. Ngecek? Ngecek lagi. Ke belakang tenda? Ke belakang tenda. Gimana tuh? Nah, pas saya buka resleting, saya ke depan lihat ke apa namanya? Api unggun. Tadinya sebelum ngecek, saya mau ke api unggun dulu. Ceritanya mau, supaya apinya nggak padam, saya kasih kayu lagi. Iya, karena di sebelahnya kan masih ada kayu yang bisa saya siapin dari awal. Nah, pas saya nengok ke belakang, Bang, ada pocong, Bang. Pocong? Pocong. Saya pikir pertama kali itu bukan pocong, Bang. Saya pikir itu adalah segumpalan, ya, awan gitu, bergerak gitu. Ya, ngebentuk sosok gitu. Tapi yang saya lihat, pocong, Bang. Bentuknya persis. Tepat di belakang lo? Tepat di belakang lo. Gimana tuh respon? Tapi dia nggak nyamperin saya, Bang. Dia langsung pergi ke arah kanan. Ke arah kanan, tembus ke popohonan. Dan popohonan itu bunyinya kayak patah-patah gitu. Peletak. Peletak. Pergi ke arah kanan. Saya kan masih kaget. Saya liatin doang. Saya pikir itu hanya awan aja gitu. Karena kan posisinya di belakang itu sangat gelap sekali. Waktu saya sentar gitu, kelihatan gitu. Nah, saya masih belum ngeh, Bang. Dia balik lagi, Bang. Balik lagi. Untuk kedua kalinya. Masih sama tembus juga. Tapi nggak menghadap ke saya. Dia cuma bergerak begitu doang. Balik lagi gitu. Dua kali tuh. Dua kali. Bunyinya sama peletak. Peletak. Seolah-olah menandakan waktu pertama kali naik ada bunyi itu, Bang. Tak. Tak. Menandakan. Nah, abis itu setelah begitu karena kedua kalinya saya bikin saya percaya akhirnya saya masuk ke tenda, Bang. Takut, Bang. Takut, Bang. Pertama nggak, Bang. Yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Karena balik lagi gitu. Mukanya nggak kelihatan, Bang. Cuma memang dari bentukannya melayang begitu aja, Bang. Melayang. Jelas. Itu pendakian yang bikin saya merinding tuh. Akhirnya saya masuk ke dalam tenda lagi. Masuk ke dalam tenda berusaha supaya tidak memikirkan apa yang barusan saya lihat. Saya positive thinking aja, Bang. Mulai hujan turun lagi, Bang. Hujan mulai turun. Petir mulai menyambar. Mulai, ya, soalnya dar-dar itu banyak bunyi. mulai turun lagi, suara itu lagi adalah gitu. Suara banyak orang, tuh. Itu yang ketiga kalinya, tuh. Jadi, kalau saya bisa bilang, the job tiga kali, tuh. Banyak orang lagi, tuh. Kayak, yang kayak tadi di awal, banyak orang ngobrol. Banyak orang yang beraktifitas, ya? Beraktifitas. Jadi, setiap kali saya masuk ke dalam tenda, ditambah hujan rincik-rincik, itu orang banyak ngobrol. Oke. Tapi, kalau saya keluar, gak ada orang sama sekali. Tapi, kalau saya masuk ke dalam, orang itu, jelas banget, Bang. Bahkan, masih terngiang-ngiang di telinga saya, tuh. Apalagi, yang ngasih, apa, yang nitip barang, tas sama kamera DSLR, tuh. Masih ingat, tuh, Kang, Kang, Kang. Masih terngiang-ngiang sampai sekarang, Bang. Kalaupun saya naik gunung, kalau ada orang manggil, Kang di tengah hutan, itu, jadi, nervous, jadi panik, tuh. Nah, sama sih gitu, sih, berarti? Iya. Karena memang, pengalaman itu, pengalaman yang, paling horor, daripada gunung-gunung lain, Bang. Oke. Nah, habis dari situ, udah saya di dalam tenda hujan lagi, kan. Mulai reda lagi, nih. Jam 12 malam, saya gak bisa tidur, Bang. Gila, kayaknya gak bisa-bisa semalam, kan, ya? Iya. Jam 12 malam itu, belum bisa tidur, Bang. Karena, yang pertama, hujan. Karena banjir, kan. Kalau banjir, kan, saya mau tidur di mana, gitu. Bersihin lagi. Terus, tisu sampai habis, Bang. Baju sampai basah. Jadi, di dalam tenda itu, bukan kering, baju saya, basah, Bang. Karena banjir masuk air. Karena banjir masuk air. Apalagi di samping, di samping-samping tenda itu, kan, banyak embun-embun, tuh. Karena ini, badan jadi basah. Apalagi, baju-baju yang saya bawa itu, dipakai lap, Bang. Dibuang. Iya. Dibuat ini air. Iya, buat meres air, Bang. Berlalulah jam 12 itu. Suara itu masih ada. Suara teh. Pletek. Pletek. Orang jalan nginjek keranting itu, tuh. Orang jalan nginjek keranting, yang masih ada. Akhirnya, setelah saya di dalam itu, karena kedinginan, jam 12 malam, bayangin, Bang. Kedinginan. Saya rencana mau keluar ke, ke api unggun. Muka api unggun. Ini ceritanya masih panjang, Bang. Muka api unggun. Pas saya mau, pas saya buka, pas saya buka, tenda itu, dia bukan di belakang saya lagi, Bang. Ada di api unggun. Sosok? Sosok itu. Pocong? Iya. Ada di api unggun itu. Disitu kan ada pohon. Ada pohon di bawahnya api unggun. Si sosok itu berdiri di bawah fly seat. Tapi gak ngeliat ke saya, Bang. Dia cuma berdiri aja. Dan saya ngeliat jelas itu. Masih ternyanyian sampai sekarang. Otomatis saya gak jadi pergi ke sana, dong. Karena takut, nervous gitu kan. Saya coba tutup lagi. Dan disitu, makin panik, Bang. Apalagi dengan kondisi hujan, galap, perembun, pemandangan juga gak terlalu ini. Gak keliatan. Iya. Tapi si sosok itu keliatan, Bang. Wah. Itu dia tuh. Gimana tuh ceritanya? Iya. Itu keliatan banget. Jelas banget. Bentuknya seperti apa. Ya, teman-teman juga tahu kan bentuknya pocah seperti apa. Waktu saya sorot itu, pakai senternya itu, kelihatan benar-benar jelas, Bang. Halo, Sob. Sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih, bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horror, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan kualcah besapagi.edv atau ke email besapagi.ch at gmail.com Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Setiap kali mau tidur, Bang. Setiap kali mau tidur, selalu ada orang ketok-ketok ke tenda itu, Bang. Duk-duk-duk. Dan selalu, pokoknya setiap kali saya ada di dalam tenda, ada suara-suara orang lagi ngobrol. Kayak lagi rame aja di pasar, gitu. Lagi rame aja kayak di pasar. Saya mau coba tidur, gak bisa karena berisik, kan? Apalagi tambah basah. Terus, sampai pagi, pokoknya sampai jam 4 subuh, tuh. Jam 4 subuh, gak bisa tidur. Ya, saya cuma, sungguh berdoa aja, karena memang, saya kebiasaan bangun, bangun jam 4 subuh itu udah bangun, Bang. Doa, segala macem, gitu kan. Tamat lah sampai subuh, Bang. Gak bisa tidur. Mata udah, apa, udah lelah, gitu. Apalagi pendakian, udah capek, gitu. Nah, ditambah lagi, ini gak bisa tidur banget, gitu. Nah, akhirnya, sampai pagi, tamat, Bang. Gak bisa tidur. Pagi pun, jam 6 itu, kondisi masih gelap, Bang. Bukan gelap karena gelap, gak ada, ini gak ada matahari, tapi gelap karena kabut. Jadi masih berkabut, ya, pagi ya? Iya, kondisinya masih berkabut sampai pagi. Dan Gunung Pangrango pun, Gunung Gede Pangrango, gak kelihatan, Bang. Ya, jelas. Karena kabut. Iya, karena kabut. Tapi kalau jarak dari, dari tenda saya ke Api Uman itu, kelihatan. Kalau jarak 10 meter waktu itu. Nah, pagi itu, akhirnya, saya cek sekitar, kan. Siapa tahu, ada pendaki. Dari ujung, dari ujung, apa, dari ujung tenda, eh, bukan dari ujung tenda, dari ujung area kem, sampai ujung area kem, itu panjangnya kurang lebih ada 50 meter, Bang. Area kem itu. Atau 50 sampai 60 meter adalah. Memang luas, Bang. Kayak lapangan bola begitu. Nah, sebelahnya itu jurang. Saya coba, kelilingin, pengen lihat siapa tahu ada pendaki lain, gitu. Gak ada, Bang. Sama sekali? Sama sekali gak ada. Jejak-jejaknya pun gak ada, tuh. Jejak-jejak pun gak ada. Bahkan, kalau dalam pikiran saya, secara logika, ya, Bang, kalau ada orang jalan, di bekas, apa namanya, bekas ujian itu, pasti sepatu-sepatu kelihatan. Jejak sepatu, ya. Iya, jejak sepatu itu, pasti kelihatan, Bang. Ini sama sekali nih, gak ada. Sama sekali gak ada. Nah, dengan begitu, saya balik lagi tuh ke kem. Balik lagi ke kem, apa, ke, apa namanya? Tenda. Ke tenda. Rencana itu, saya mau turun itu jam 8. Jam 8. Tapi karena kondisi, saat itu, pagi-pagi itu, hujan juga, Bang. Hujan juga. Jadi, saya gak bisa turun nih, karena, kalau enggak, saya bakal makin basah nih, barang-barang saya. Akhirnya, saya tunda dulu nih. Tunda dulu. Habis itu, saya bikin, bikin makanan lagi, bikin ini. Dan itu, suaranya masih ada, Bang. Suara? Suara, yang kayak orang matahin, ranting. Oke, Pak, udah pagi nih ya? Udah pagi. Kemungkinan besar itu, ya dia ada di belakang saya. Dan lo mengirai seperti itu? Iya, mengiranya seperti itu. Karena memang yang saya lihat, waktu pertama kali dan kedua kali, dia itu ada di belakang saya. Ini sampai merinding begini, kedua kalinya, tiga kalinya. Nah, habis itu, saya di dalam tena kan, hujan mulai reda, matahari udah mulai ada nih, matahari udah mulai ada, udah terbuka semua nih, Bang. Udah terbuka, udah terbuka, udah gak ada kebut-kebut lagi nih, Bang. Saya mulai beres-beres, masuk-masukin barang-barang ke carrier, masuk-masukin barang ke carrier, matiin api unggul, seperti biasanya lah, di beres-beres gitu, semua peralatan pendakian, diberesin. Waktu itu, karena memang kondisinya kotor, baju-baju saya sampai kotor, Bang. Karena kan, di area camp itu, bukan kayak, rumput, Bang. Tapi, bener-bener tanah, tanah merah. Tanah merah. Tanah merah. Waktu saya kesal, licin, Bang. Nah, udah gitu, beres-beres lah. Beres-beres, udah selesai, ya, apa namanya, karena waktu itu, yang mau dipoto juga, apa yang mau dipoto gitu kan, kemandangan juga, nggak kelihatan jelas, yaudahlah, nggak apa-apa gitu. Beres-beres, akhirnya, coba perjalanan pulang nih, Bang. Perjalanan pulang, tapi yang anehnya itu, kondisi di hutan-hutannya itu kan, hutan di bawah, di belakang tendasa itu kan, masih ada hutan-hutannya ke bawah. Iya. Area-area jalur itu. Itu kondisinya gelap, Bang. Gelap, maksudnya gimana? Gelap, penuh kabut. Kalau di puncanya, enggak. Kalau di area pendakian itu, penuh kabut, Bang. Iya. Saya turun, turun ke bawah, sambil menghangatkan diri, sambil minum, apa namanya, teh yang udah dihangatkan di atas, bikin gitu, sambil minum di jalan. Tiba-tiba ketemunlah sosok pendaki, seorang pendaki, Bang. Pendaki. Pertama tuh, satu orang, kayaknya dia juga solo hacking, Bang. Solo camp. Berarti seorang diri juga nih, pas lo ketemu. Iya, seorang diri. Mau naik kondisinya. Kondisinya mau naik tuh. Oke, ketemu lu pas lagi turun nih. Iya, pas lagi itu. Itu belum pertengahan, Bang. Masih, masih sekitar jarak 100 meter lah, dari area camp. Turun ke bawah gitu. Karena kondisinya masih gelap, dia pakai, pakai carrier, biasalah orang naik gunung kan, pakai carrier gede gitu kan. Pakai, pakai tas lempang, Bang. yang semalam dikasih ke saya tuh. Masih ingat sih bentuknya, Bang. Terus, lu siapa? Saya siapa, Bang. Saya siapa. Kang. Apa, saya bilang kan, pakai bahasa surda, puncak sekedik dayi. Kan biasa gitu, kalau ketemu sama pendaki-pendaki, apa namanya, yang baru naik kan bilang, puncak sedikit lagi, Bang. Saya bilang, kan puncaknya sekedik dayi. Dia nggak jauh, Bang. Dia jalunya cuma duduk aja begini, Bang. Sambil bawa carrier beratu. Tapi yang saya kelihatan, dia pakai tas lempang. Cuma, tas kameranya saya nggak tahu di mana. Tapi dia pakai tas lempang, yang saya lihat, waktu di tenda itu. Masih ingat. Pas malam. Pas malam kejadian itu. Dia naik, nggak jauh sama sekali. Dia cuma duduk pakai topi. Pakai topi, dia jalanannya begini. Istilah kayak di orang Sunda itu, hayam lah gitu. Apa? Hayam. Hayam itu apa tuh? Hayam itu, ayam jadi, jalanannya nggak permisi gitu. Oh, nyelonong aja. Nyeronong aja gitu. Nah, udah begitu, saya kan berpikir positif ah. Biarin aja, mungkin lagi capek gitu kan. Atau mungkin nggak denger apa gimana gitu. Kalau dibilang nggak denger, sih nggak mungkin bang. Iya, karena lo berpapasan. Karena berpapasan. Karena berpapasan bang. Biasanya kan kalau saya ketemu pendaki itu, salamin, kalau ada empat orang kan disalamin empat-empatnya gitu. Ngobrol dulu sebentar, di mana, dari mana, udah naik kemana aja gitu. Kan biasa begitu. Nah, kalau ini nggak, saya mau nanya aja, dia langsung pergi aja bang naik. Nggak lo kejar? Enggak. Tarno, saya bang. Oke. Nah, udah gitu, saya turun lah bang ke bawah. Turun ke bawah, turun ke bawah, abis itu, ketemu lagi sama empat pendaki bang. Empat pendaki? Empat pendaki. Naik kondisinya. Naik kondisinya itu di pertengahan tuh. Di pertengahan jalan. Nah, yang keempat orang ini, disalamin sama saya nih. Mereka ngobrol biasa aja. Nanya dari mana. Terus nawarin minum juga waktu itu bang. Nawarin minum. Kemudian, nanya, saya dari mana, saya bilang, saya dari Cianjur gitu kan. Nah, dia itu, cuma saya nggak nanya dia dari mana. Nah, habis itu, saya sedikit cerita nih di atas nih. Ke orang-orang gitu tuh. Mungkin kalau ada yang nonton, mungkin, masih kenal lah ya. Kenal nih sama saya nih. Waktu itu, ada empat orang. Saya nanya di atas, saya bilang, saya tadi malam, camp sendirian nih. Kejadian kayak begini-begini-begini. Mudah-mudahan aja, kalian nggak, nggak apa, nggak kalamin gitu. Oke. Nah, habis gitu, pamitan, turunlah ke bawah bang. Turun ke bawah, sampailah di area base camp bang. Ketemu lagi dengan orang yang kemarin. Sama persis. Orang yang kemarin, siapa nih? Orang base camp? Orang base camp. Masih orang base camp. Waktu itu yang jaga dua orang. Cuma, waktu saya turun, hanya satu orang. Tapi orang yang sama waktu kali lu. Iya, orang sama masih, masih orang itu gitu. Saya tanya nih, di pusat registrasi, kemarin yang, naik sampai ke atas, datanya, ada berapa orang bang? Kang, waktu saya bilang, Kang. Dia bilang apa? Cuma Kang doang sendiri, Kang. Gak ada yang naik lagi. Kalau kemarin yang turun, ada beberapa orang. Kalau yang naik, Bang, solo camping, cuma saya doang sendiri. Saya tanya hari ini nih. Karena tadi saya ketemu pendaki di atas kan, ketemu lima orang, berarti itu. Saya tanya, Bang, Kang, yang naik hari ini ada berapa? Ada empat. Yang satunya? Yang satunya, pendaki gaib. Kata siapa tuh? Pikiran saya. Pikiran saya. Nah, dari situ, saya kaget, Bang. Saya kaget tuh. Berarti yang, tadi itu, bukan manusia nih. Bisa jadi, ya, Allah alam gitu. Bikin kaget, Bang. Bikin, bolak-bolak saya merinding. Habis itu, saya enggak berpikiran manjang. Oke lah, yaudahlah. Terserah gitu. Enggak, lu ceritain ke orang base camp? Enggak, saya enggak ceritain ke orang base camp. Tapi dia nanya, Bang. Kenapa? Katain. Saya bilang, enggak apa-apa, Kang. Saya bilang, begitu enggak apa-apa. Saya bilang, oh iya. Habis itu, saya ke toilet lagi. Biasakan bersih-bersih, simpan itu di situ. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Habis itu, ambil, apa, ambil air, ini, ambil di toilet, kemudian cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, gitu. Nah, saya lagi, lagi di WC itu kan, kondisi di bawah juga, masih berkabut nih, Bang. Karena masih pagi-pagi kan. Masih berkabut. Saya di toilet, Bang. Sendirian. Barang-barang di luar, saya singkan. Ada lagi suara itu, Bang. Suara orang yang nginjek ranting itu? Nginjek ranting lagi tuh, waktu saya di toilet. Saya pikir, karena dekat tempat pemukiman, saya pikir ada orang. Iya. Nah, dari situ kan, saya masih di toilet tuh, ada yang manggil. Ketok-ketok tuh ke pintu. Ketok-ketok. Kang, Kang. Cuma dua kali tuh, manggilnya. Kang, Kang. Gak ada manggil-manggil lagi. Lu buka gak tuh? Sempat saya buka, karena takutnya, orang mau ke toilet kan? Iya. Mau ke toilet. Saya buka, waduh, gak ada orang. Waktu itu toiletnya masih, ya masih sederhana gitu ya. Nah, saya pikir, kayaknya, kalau saya lama-lama disini, bakalan, terjavu gitu. bakalan terjavu terus, kayak kejadian di atas. Iya. Nah, saya gak sempat keluar waktu itu, karena masih, apa, bersih-bersih. Masih, masih buang air besar. Ada yang lepuk, bang, dari belakang. Ada yang lepuk. Terus? Saya kaget kan? Saya kaget. Dari belakang, gak ada siapa-siapa. Tepukan itu kerasa. Iya, iya. Kerasa, ketepukan. Tapi gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Ini gila sih. Udah turun aja, masih digodain juga ya? Masih digodain aja. Nabis itu saya pulang, saya apa, saya bergegas untuk pulang kan, saya keluar dari toilet, saya pikir, ah, ini udah gak, kayak ini gitu, udah gak relate gitu lah. Udah gak akan baik-baik ini. Saya bergegas pulang, karena dari base camp itu, perjalanan ke bawah itu kan, lebih cepat biasanya, 10 menit. Kurang lebih 10 menit. Kalau dari bawah ke atas kan, agak layar lama. Kondisi jalan itu bang, jalan, ya namanya di kebonte, kalau mereka ke kebonte, kan jalannya rusak begitu ya, batu-batu. Embun, bukan embun, kabut. Kabut. Itu kabut, tebal banget waktu itu bang. tebal banget. Saya coba turun, karena dari base camp perjalanan ke bawah itu, bener-bener sendirian. Jauh bang. Jauh sampai ke area, area parkir tuh. Masih digangguin juga bang disitu. Digangguin apa tuh bang? Masih persis sama yang kayak di atas. Kang. Kang. Maksudnya ada yang manggil. Ada yang manggil. Di sela-sela kebonte. Di sela-sela kebonte. Apalagi waktu, kan jalannya itu, dari base campnya itu, dia muter ke sini, saya ngambil jalur tengah. Supaya cepat. Lewat jalur kebonte. Kondisinya sendirian. Kang. Kang. Masih terngiang-ngiang itu. Banggu. Bunyi lagi tak. Lagi tak. Saya coba, apa? Saya coba bener-bener supaya gak bener-bener tertakutan, Bang. Iya. Saya jalan. Saya pura-pura ya cuek aja lah. Biarin. Banggi lagi. Kang. Kang. Bukan semakin takut, tapi semakin penasaran, Bang. Ya, tanpa takut juga ada sih. saya tengok ke belakang, dan sosok yang tadi malam itu, ngelewat lagi. Di belakang, di belakang saya tuh. Posisinya di tengah, udah pagi padahal ya. Udah pagi. Di tengah-tengah kebonte tuh, Bang. Dan tembus-tembusnya itu, ke area-area kebonte. Kan di sebelah kanannya itu ada, kalau kita ke arah puncaknya itu, sebelah kanannya itu ada pepohonan banyak begitu. Kalau di sebelah kiri itu ada kebonte. Luas banget tuh kebonte. Ya, masuknya ke otan-otan itu. Udah pagi, Bang. Cuma memang, mataharinya itu kehalangin sama gunung kencana itu. Ya, jadi agak gelap. Jadi masih agak gelap. Sama kabut. Dan persis banget. Di belakang saya, waktu saya melihat gini, kelihatannya bentuknya sama. Terus lu gimana tuh? Melihat hal kayak gitu tuh? Saya lari, Bang. Lari sampai ke, apa namanya? Jalan itu kan, sampai, sampai saya jatuh tuh di area ini. Di area apa? Di area kebonte tuh. Kan saya lewat kebonte, kan memang itu bukan jalurnya. Jadi, supaya cepat saya motong gitu. Supaya cepat saya motong. Sampai saya lari-lari, jatuh, Bang. Sampai, saya kan bawa ini, bawa, bawa air minum yang diganteng disini. Sampai jatuh, Bang. Sampai jatuh. Bang, ini, ceritanya ini, apa namanya? Belum sampai disini, Bang. Masih berlanjut. Udah gitu, saya sampai di area parkir, datanglah satu orang, bapak-bapak nih. Datang satu orang bapak-bapak, habis itu, nanya kenapa lari-lari gitu. Saya bilang, gak apa-apa, Kang. Gak apa-apa, saya bilang. Nah, habis dari situ, saya ke WC lagi, kan ada WC di situ. Saya bersih-bersih, habis itu, saya coba pulang. Nah, waktu pulang itu, Bang, kan jaraknya dari situ ke jalan besar yang ada di puncak itu, dua jam tuh. Perjalanan jauh tuh, masih jalan yang jelek itu. Satu ketika, saya di pertengahan kebun teh itu, jalannya agak besar. Ada air, ada kubangan air gitu, ada sungai, agak sungai kecil. Saya coba ambil air minum. Karena, botol saya ketinggalan, Bang. Oke. Nah, udah gitu, ambil air minum, saya coba cuci muka. Cuci muka. Pas saya mau pergi, botol yang, saya yang jatuh, ada di sana. Maksudnya gimana nih? Botol yang jatuh, yang tadi saya yang dipakai minum itu, waktu lari itu jatuh, nah, ada jatuh, saya kan lari, nah, ambil air di situ, botolnya ada di situ. Botolnya ada di, air yang kebunannya di itu? Iya. Ada di situ botolnya. Persis botolnya yang, punya saya. Gimana tuh lu, ngeliat respon lu? Panik loh, Bang. Itu kan botolnya jatuh punya saya. Tapi tetap lu ambil botol itu? Enggak, saya gak ambil. Biarin aja. Karena takut, nanti, kenapa-kenapa lagi gitu kan. Nah, saya biarin, saya pulang lagi lah. Saya pulang lagi, habis pulang, nyampe, apa, nyampe keluar di area, jalan rakyat, saat ini saya udah tenang, Bang. Cuman yang jadi problem lagi adalah, bahkan saya bocor lagi, Bang. Untuk yang ketiga kalinya? Untuk yang ketiga kalinya. Tambah lagi dong lu? Tambah lagi. Diganti ban dalemnya, Bang. Iya lah, udah tiga kalinya. Nah, poin yang saya ambil adalah, ketika ban bocor saya pertama kali dua itu, sepertinya memang menandakan nih, Bang. Udah, gak usah pergi. Oke, jadi memang, lu gak usah pergi nih, ban udah bocor nih, lu jadi mengirai kayak gitu? Iya. Ngirai seperti itu. Nah, habis dari situ kan, saya pulang ke rumah, beres-beres, gak ada yang, apa, gak ada yang aneh-aneh lah. Bahkan sampai, sekarang pun gak ada yang aneh-aneh. Nah, singkat cerita adalah, setelah saya sampai rumah, saya, ketindian nih, Bang. Malam-malam. Ketindian ini bahasanya kayak, dari sini yang rep-rep lah ya. Rep-rep, Bang. Jadi kayak rep-rep gitu. Rep-rep gitu. Posisinya itu, saya lagi, tiduran, Bang. Lagi tiduran, kan biasanya kasur saya, ada di sebelah sini, di sebelah sini itu ada, ada meja, tapi ada lemarinya. Ada lemarinya, ada, ada cerminnya besar, dari, dari bawah sampai sini itu, cermin semua, Bang. Saya lagi tiduran. Kena rep-rep, Bang. Kena rep-rep. Saya gak bisa ngapa-ngapain, posisi tidur saya kan begini, nyamping begini. Gak bisa nyampingnya itu, ngeliat ke, ke kaca itu. Iya. Ngeliat ke kaca itu. Gak bisa ngapa-ngapain, Bang. Tapi waktu saya buka mata, di belah, apa, di sebelah saya ini, sesuk yang tadi itu, gak ada. Sampai rumah. Pocong yang gitu, ketemukan di Gunung Bencana ini? Iya. Sampai di rumah, Bang. Ini sih gila sih, kaca. Setelah abis itu, sadar kan. Ya saya ambil doa gitu kan, ambil ke WC, abis itu bersih-bersih, abis itu doa lagi, ya puji syukurnya, gak ada lagi gitu, Bang. Aman tuh? Aman. Sampai hari-hari berikutnya? Sampai hari-hari berikutnya aman banget. Oke. Nah, habis dari situ, sebenarnya ceritanya ini, masih, masih, masih ngelanjut. Cuma, beda tempat, Bang. Masih berlanjut, jadi lu memutuskan untuk melakukan pendakian? Bukan pendakian sih, kayak, perjalanan ke, ke sebuah tempat, tapi, kejadiannya sampai sama persis, Bang. Sampai sama persis kayak gitu juga? Model ya? Modelnya. Kayak lu ketemu sosok? Tapi bukan pocong sih, Bang. Oh, itu apa? Itu, lebih kekuan cilanak merah, Bang. Nah, ini, ceritanya lebih seram dari, yang saya alami. Itu masih di, tahun, apa, di posisinya, itu kan waktu saya pendakian ke Gunung Kecana itu, di bulan Desember tuh. Nah, 2017, nah, ke-2018 itu, pas pergantian tahunnya, saya kesana. Nah, disitulah kejadian yang lebih, yang saya rasa lebih menyeramkan. Dan itu, bukan pendakian ya? Bukan pendakian, Pak perjalanan. Itu perjalanan, ya perjalanan. Masih di daerah Jawa Barat juga? Ya, itu di, PLTA Saguling. Saguling itu, mana itu? Di Bandung Barat. Itu PLTA, pembangkit listrik tenaga, air itu. Itu udah terbengkala, masih aktif? Masih aktif, masih aktif. Tapi memang lingkungannya, masih mencekam gitu ya? Masih mencekam. Itu waktu, kesana lu, lagi ada visi-misi apa, tau-tau apa? Cuman, kepen kesana aja. Habis dari Gunung Kecana ini, karena, apa, banyak teman-teman yang, rekomendasiin coba kesana. Oh, jadi lu, pengen kesana tuh. Seorang diri juga? Berdua, ya berdua. Berdua, sama teman saya, namanya Suryadi Bang. Mungkin nanti juga dia nonton nih. Oke. Ini jadi, ada saksinya nih. Kalau nanti mau diundang, boleh nih. Nah, udah gitu, saya kesana nih, tahun 2018 itu. Dan mengalami kejadian yang, yang tadi lu jelasin itu ya, temu, ya, sangat horor juga kejadian itu. Oke, tapi, disini, gua ingin kebahas tentang, misal lu nih, Kang Asep nih, tapi sebelum kita membahas cerita lu, memang karena ada beberapa, pertanyaan yang gua pengen pertanyakan dari, kisah cerita lu nih. Tegi banget lu, Kang Asep, ini pendakian tahun 2017, di Gunung Kecana. Gunung Kecana. Nah, memutuskan untuk mendaki seorang diri, memang lu suka menyendiri nih. Kenapa emang dari dulu kayak gitu tuh? Emang sebenarnya saya lebih suka menyendiri sih, Bang. Jadi, lebih suka hening, lebih suka suasana yang benar-benar, nggak rame gitu. Jadi, bisa menikmati, benar-benar suasana itu, bisa menikmati kesendirian. Tapi, gimana tuh, waktu Gunung Kecana, lu mendengar sosok ramai yang tadi lu jelasin itu, banyak orang obrol, segala macem, nah yang disini gue pengen tanya, kan banyak orang ngobrol nih, lu denger nggak tuh, obrolan apa yang lu tangkap pada saat itu, malam-malam itu? Jelas, terdengar Bang. Iya, apa itu kalimat yang lu denger tuh? Yang saya denger aja lah, ambil, apa tuh namanya, yang buat tenda tuh, yang, bukan, pasak. Pasak. Ambil pasak. denger tuh, denger jelas banget tuh. Oke. Dulu waktu, ngendak itu, saya nggak ngerti pasak itu apa. Nah, setelah pulang, saya cari pasak itu apa, yang ternyata buat, apa, buat tenda itu. Dari itu lu denger tuh, percakapan gitu? Dengar, saya denger itu. Ambil pasak. Saya pikir, pasak itu, mau masak gitu. Ternyata, si paku buat ini gitu. Itu yang pertama Bang. Kemudian yang, kedua yang jelas saya denger itu, yang saya denger itu, yang paling jelasnya kedua itu adalah, pergi. Itu doang yang paling kenceng dong. Pergi. Oh, ada yang teriak orang ngomong pergi gitu. Saya pikir pergi bukan ke saya gitu kan. Pikir ke teman-temannya di sana, pergi. Tapi memang, teriaknya bukan kayak teriak, seolah-olah musir saya gitu, bukan. Pergi. Nah, itu yang paling kedengaran itu dua itu, Bang. Dan ini baru pertama kali, Bunga Amin, yang dimana, mendaki seorang diri, ketemu beberapa hal horor nih. Bahkan sampai ditampakin sosok pocong. Nah, kalau boleh tahu, sosok pocong ini, saat ditampakin itu, lu sempat melihat raut wajahnya nggak sih? Kalau untuk badannya sendiri, Bang, seperti pocong pada umumnya gitu, diikat. Nah, kalau untuk mukanya sendiri, yang kelihatannya itu, cuma matanya aja. Bang, maksudnya gimana tuh? Mukanya nggak kelihatan, cuma matanya aja yang menyala, Bang. Merah warnanya. Itu di tengah kabut pada malam. Di tengah kabut. Nah, wajahnya kan kelihatan, karena gelap gitu, cuma ada dua titik kiri-kanan itu, dan saya bisa simpulkan itu mata sih. matanya merah gitu. Sampai satu malam ini, lu nggak bisa tidur tuh ya? Satu malam itu nggak bisa tidur. Bisa lu ya kayak gitu ya? Nah, kenapa tidak memutuskan untuk turun aja ke bawah? Nah, resikonya adalah, waktu mau turun itu, memang rencana mau turun nih, Bang. Tapi karena kondisinya dengan hujan besar, turun juga nggak memungkinkan. karena apalagi, jalannya itu, memang bener-bener tanah licin. Di tangga-tangganya, yang tadi seperti saya bilang, ada yang 60 cm tingginya, kita tangganya. Ada yang 30 cm tinggi-tinggi, Bang, takutnya jatuh gitu. Nah, saya nggak putusin pulang saat itu. Oke, jadi lu tetap stay, di matahannya. Nah, pas lu pulang nih, ini gue masih jadi pertanyaan, ada orang daki, satu orang yang naik. Dia, mukanya nunduk tuh ya, mukanya di sini ya? dan ini, pendaki ini membawa tas lempang, dimana tas lempang ini, sempat lu tahu, dan lu pegang juga dong pastinya, pada saat lu pasien ditipin. Kenapa lu bisa menyangka, kalau tas lempang itu, sama halnya waktu malam ini lu temuin? Nah, kalau untuk tas lempang itu, Bang, memang saya lihat, waktu pertama kali dia masukin ke dalam teda tuh, dia masukin gitu, sampai sekarang pun saya ingat itu, tas lempangnya, bukan kayak gini sih, jadi kayak, kecil, tas lempangnya tuh kecil, bentuknya tuh kayak, senyum gitu. Nah, disimpan di saya, nah, waktu pulangnya juga, itu masih jelas tuh, warnanya itu warna abu-abu. Jadi memang lu perhatiin itu adalah tas lempangnya ini? Tas lempangnya, karena yang dikasih pertama itu tas lempang. Oh, tas lempang baru, tas kamera. Kamera-kamera, tasnya warna hitam, Bang. Nah, berarti nih, sorry, gue balik, pas malam ini, dia ngasih tas ke lo nih, ke tenda lo. Iya. Kan yang kecilatan cuma tangan doang. Iya. Dia berarti ada di sisi kanan tenda dong, atau sisi kirinya. Berarti, sisi kiri, Bang. Kalau dari depan, pasti kan kelihatan. Kalau dia balik, berarti dia ngambil ke arah belakang baliknya. Ke arah sebelah kiri lagi. Oh. Jadi kalau dia ke arah sebelah kanan, kan otomatis badannya kelihatan. Jadi dia ngambil arah sebelah kiri. Iya, dia ngambil sebelah kiri. ambil tas, langsung cabut aja gitu. Langsung cabut aja gitu. Gak ketemu sama lo, gak ucapin terima kasih, banget sampai lo gak ngeliat gestur tubuhnya itu anak. Oke, dan ini menyangka kalau itu adalah pendaki gaib gitu. Iya. Nah, setelah lo turun nih, Kang Asef nih, lo sempat nyari referensi, gak kalau memang adakah mitos-mitos di gunung tersebut? Tentang adanya keramaian, terus pendaki gaib semacam itu, sempat nyari-nyari berita kayak gitu gak? Nah, sempat sih saya cari-cari di beberapa grup komunitas pendaki yang di Facebook tuh kan, saya tanya, atau ada rekan yang pernah kesana, kalau mereka sampai ketemu dengan pocong atau pendaki itu belum pernah, Bang. Entah ya. Kalau dia denger suara persis yang dengar saya dengar, pernah memang. nanti tuh temen saya tuh. Sempat ngalamin juga di gunung. sempat ngalamin juga. Cuma kalau untuk melihat hal yang sama, gak ada, Bang. Iya. Dan memang ini baru pertama kali lo ngalamin horror. Maksudnya, bukan dalam dunia penagian ya, maksudnya dalam kehidupan lo sehari-hari, ini baru pertama kali. Seumur hidup baru pertama kali itu. Dan akhirnya berlanjut ketika lo melakukan perjalanan yang tadi lo jelasin, yang T.A. Bandung. Betul. Berlanjut sampai situ. Oke, lo sih menurut gue. Tapi ini menjadikan suatu kisah yang gak lo lupain sampai sekarang ini ya. Iya. Nah, oke nih. Kang Asep, sebelum kita mengakhiri cerita, lo punya pesan-pesan gak buat teman-teman semua nih yang menonton video lo atau kisah lo saat ini? Kalau pesan-pesan buat teman-teman sih, yang lebih utama adalah untuk diri sendiri coba untuk jangan takut. Semakin kita takut, justru semakin energi mereka semakin kuat, Bang. Kalau kita semakin kuat, mereka justru maka semakin lemah. Karena ini yang saya rakyat, kalau saya semakin berani, istilahnya kalau kita mendaki ketemu orang, ya kita ketemu hal-hal yang gaib, kita anggap cuek aja lah. Kalau enggak, kalau enggak ketika kita lemah, justru malah terus-terusan diikutin. Iya, iya. Tetap terus berpikir positif. Iya, terus berpikir positif aja, Bang. Oke. Jaga sikap juga. Karena kan setiap daerah, setiap gunung itu punya pantangannya tersendiri kan. Kalau di gunung ini pantangannya jangan apa, gunung ini pantangannya jangan apa. Suatu, ketika kondisi di mana sesuatu hal yang dianggap gaib itu di mana aja bisa terjadi, Bang. Mungkin kalau saat ini kita belum mengalami, mungkin nanti bisa mengalami. Tapi ya mudah-mudahan jangan. Karena saya sudah merasakan, ya lumayan menakutkan juga. Ya, pagi memendaki seorang diri. Ya, pagi memendaki seorang diri. Oke, ini balik lagi nih. Jadi buat teman-teman semua, mendaki seorang diri itu tidak direkomendasiin sebenarnya. Karena kalau terjadi apa-apa di gunung itu, ya siapa lagi yang mau nolong. Kalau ada teman kan, teman bisa menolong. Tapi ini tidak direkomendasiin untuk mendaki seorang diri. Dan ini menjadikan suatu kisah yang dianggap Kang Asep tersendiri di gunung rencana ini. Ya, sudah mengalami horor seperti itu. Nggak bisa tidur semalaman. Seorang diri, gimana tuh? Tapi kan repot juga itu. Repot juga itu. Tapi tadi yang dijelaskan Kang Asep juga, bahwasannya jangan sampai kita takluk sama rasa takut. Oke, mungkin cukup sekian video atau kisah dari Kang Asep kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih menolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!